Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys dengan saya Cap Mujib Dan sekarang saya tidak sendiri Ditemani oleh kawan saya Yaitu Bang Re Silahkan perkenalkan diri anda bung Oke hello guys Assalamualaikum Salam sejahtera semuanya Jadi ini kita akan membuat salah satu segmen yang terbaru Oke terbaru Jadi apa kabar ya Aku harap orang semua dalam keadaan baik Dan semoga selalu memberikan kelihatan Amin Amin Oke cak Gimana kabarnya setelah mendapatkan 100K subscriber ini Gimana perasaan anda Alhamdulillah Sehat-sehat Keluarga semua sihat dan semua bahagia Pastinya semua bahagia Ramai daripada kawan-kawan yang mengucapkan tahniah Kepada saya Dan saya juga mengucapkan Terima kasih buat kawan-kawan semua ini Yang dah support channel saya ini Alhamdulillah Akhirnya kan Akhirnya saya boleh sampai 100,000 subscriber Memang Bang Re ni lebih dululah 100,000 subscriber kan Alhamdulillah Ya Alhamdulillah 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 Pastilah konten yang lebih baik lagi Macam tu Dan memang Susah Susah kalau kita nak cakap Macam mana ke depan Sebab semua tu Semakin berat lah 100,000 subscriber tu Bukan hal yang kecil Kita tahu 100,000 orang 100,000 orang Support saya Allahu Akbar Faham kan Ketika Bang Re pun Dah sampai 100,000 subscriber Pastilah Alhamdulillah Saya nak buat apa ni Macam tu kan Kadang kita nak buat konten ni Jadi lebih berat Betul Betul Macam tanggungjawab ni Jadi berat kan Sebab menjadi tontonan Banyak orang Jadi kita Takkan nak kita buat video Saja-saja kan Kalau boleh ni Kita lebih buat video yang Mengatakan Selaturah ni Betul Yang antara Indonesia Malaysia Singapura Serumpun ni Ya lah Jadi kita memang harus Senantiasa lah Mengajak kita Dan juga saudara-saudara kita Agar mencintai kedamaian Dan menjauhi Istilahnya macam Perkelahian Pertengkaran Dan lain sebagainya Mestilah macam tu kan Tujuan kita Membuat video Ataupun membuat channel ni Memang Tujuan awal kita Untuk mengerahkan Kan Kita ni serumpun Tapi dekat social media pun Bergaduh lah Inilah Itulah macam tu kan Betul Betul Jadi harapannya ya Doa ya Untuk teman-teman Agar kita ni Lebih Mendapatkan konten Yang lebih Betul Jadi kalau Konten tu tak bermanfaat Kalian Pow je dekat Comment Drop comment Kasih motivasi Betul Betul Kasih masukkan Kita gitu Sebenarnya kita baca Semua comment tu aku baca kan Jadi adalah feedback positif Negatif Jadi kalau Kita membuat konten yang negatif Ataupun kurang Apa ya Kurang Kurang baik Kurang baik Kalian boleh drop comment Betul Betul Komen apa je Kita akan terima kan Betul 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 sekali Berkenaan dengan konten Bang Reh Disini ada sebuah Requestan daripada Kawan-kawan sekalian Disini Requestan pasal Sepak bola Bola sepak lah Maksudnya macam tu Saya kan Kurang faham Saya kan kurang faham Pasal Sepak bola Ataupun bola sepak tu Nah saya ajak Bang Reh ni Mungkin sebab Bang Reh ni Suka lah dengan Bola sepak macam tu Ya boleh dikatakan Boleh dikatakan Suka kan Kalau saya memang Tak tahu lah Memang tak suka Dari awal-awal pun Tapi kat sini Kita akan merekiskan Sebuah video Ultras Malaya Penyokong Malaysia Kepada Ultras Garuda Indonesia Ini Maksudnya Dia buat macam Music Ataupun lagu lah Macam tu lah Macam tu Tapi kalau Bola sepak yang Tendang-tendang Kanan-kiri tu Memang saya Kurang suka lah Nak tengok macam tu Tapi ini Pasal Menyokong lah Jadi Mengeraikan Persaudaraan kita Ini ada kat sini Jadi Boleh kita buat Bersama Betul Ok Langsung saja Kita play videonya Guys Let's go Ok Oh Indonesia Wuih Kata-katanya Wow 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 hai 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 Ria Wow Oke menurut aku sih ini salah satu Chan memang bisa mengeratkan gitu kadang kan kalau bola sepak ini memang sensitif antara sensitif sebagainya sebab saya pernah merasainya tengok waktu itu memang biala EFF waktu itu di stadion salah untuk Malaysia lawan Indonesia so memang kadang nih dia kan saling ini saling berseteru gitu loh kalau Chan sebelah Indonesia dia akan sini jadi saling kuat gitu loh dengan adanya Chan seperti ini itu mungkin memang meredamkan antara penyokong Malaysia atau penyokong Indonesia jadi meredamkan situasi sebab kalau situasi di dalam Stadium nih memang memang warna sih haru biru ringnya itu sangat luar biasa juga saya pernah merasai itu jadi dengan adanya Chan seperti itu meredamkan menyejukkan menyejukkan Hai jadi harapannya memang kayak gitu nanti Indonesia pula buat Chan Malaysia dengan nada-nada yang baik gitu ya jadi apa guna bermusyuh gitu betul-betul sangat bagus sekali ya kalau menurut saya sih kalau apa namanya dengan adanya seperti ini itu kayak kita yang nonton aja yang nonton karena saya nggak pernah lihat pertandingan langsung seperti itu jadi saya nggak ngerti situasinya gimana tapi yang jelas berita-beritanya itu pasti kayak berkelahi lah bertengkar dan lain sebagainya dan dengan mendengarkan video tadi itu memang membuat saya tuh kayak adem aja ini Indonesia Indonesia dan Malaysia Malaysia pun mengajak juga kita untuk agar tidak bermusuhan seperti itu jangan berseteru dan so itu keren banget guys gitu Benar gak sih ya benar sebab memang kalau tem bermain nih memang gila kita macam panas gitu loh panas dengan situasi di dalam Stadium nih dengan kemeriahan lawan kita jadi dengan adanya Chan seperti itu memang sejuk lah sejuk gitu loh betul saya pernah merasa itu saya masuk waktu itu malah saya duduk di penyokong Malaysia ini orang Indonesia duduk di penyokong Malaysia ya saya pun saya tidak pakai guna jersi Indonesia waktu itu saya duduk di tempat Malaysia waktu itu memang gililah memang rasa berdebar tunggu nada kan itu memang menyeronokkan sih kan perlu try lah perlu try untuk waktu ada antara Malaysia melawan Indonesia tuh kan camo aja boleh try di situ oh memang rasanya itu sangat luar biasa jadi semua rasa ada macam itu ya jadi ketika disana itu bang apa namanya pertandingan-pertandingan yang dilakukan kayak Indonesia-Malaysia pasti itu kayak ada berita aja gitu kan kayak apa ya berseteru macam tuh kalau menurut menurut Abang Rai itu gimana sih udah pasti berarti ya udah pasti jadi ini macam eh garam gitu macam takde garam lah kalau ada perlawanan antara Malaysia dengan Indonesia jadi jadi itu memang dah menjadi tradisi Oh tradisi kalau itu memang kalau Malaysia melawan Indonesia itu pasti akan ada persetuan sikit-sikit itu pasti ada lah tapi itu memang boleh mengeratkan lah sebenarnya macam adik-beradik yang jadi bergaduh sedikit gitu kan bergaduh sedikit kan lepas tu baik lagi macam tu nanti ada lagi itu biasa ya lah macam kita bersaudara bersaudara tu adik-beradik pun takkanlah dia akan damai je tak lah mestilah saya dengan adik saya pun bertengkar macam tu lepas tu kita baik lagi macam tu kan itu memang dah menjadi kehidupan kita haa kehidupan pastilah berseteru lah kalau kita cakap bagian netizen je je kadang komen dekat video YouTube tak macam pun ada juga kan haa ada 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 lah macam-macam lah tapi ya memang udah menjadi tradisi lah perlukan haa memang ya dari pengalaman Bang Rai sendiri kan dah lama dekat Malaysia kan haa di sosial media tu orang Malaysia orang Indonesia banyak sangat yang memang macam bergaduh tapi haa Bang Rai cakap dulu-dulu juga bahwasannya kalau dah datang kat Malaysia tu semua ramah tau haa semua baik ya kan betul-betul sebab saya pernah mengalami kan haa beberapa tahun juga saya duduk sana tu ya ada feedback yang orang ni bagus welcome kepada kita orang hmm contoh bukan hanya ini dengan orang Indonesia saja kan bahkan eh orang warga negara lain pun dilayan baik juga contohnya vaksin tu ya tengok vaksin sekarang ni haa betul-betul melayan warga macam-macam kan haa Malaysia ni bermacam-macam tau tak orang betul lah ada Indonesia ada India, Bangladesh, China dan sebagainya jadi kan lagi berdekatan jadi wajah kita pun ambil sama muka kita sama kan peribahasa kita pun sama budaya pun ambil sama jadi tak ada gunanya lah hmmm betul sih dalam hal yang bergaduh hmmm itu mungkin hanya di media sosial aja betul pegaduan-pegaduan kecil itu tapi kalau kehidupan nyata ni aku rasa pahankan aja iyalah banyak Malaysia di Indonesia pun baik-baik juga kan betul-betul betul-betul ketika orang Malaysia ke Indonesia disambut dengan baik juga dan ketika orang Malaysia orang Indonesia yang bekerja dekat Malaysia TKI kan dan itu juga semua okey-oke je kan haa duduk bersampingan berjiran dengan orang Malaysia macam tu bahkan ada yang menganggap anak apa adik angkat abang angkat macam tu kan banyak-banyak haa betullah mashaAllah cuba anda rasai nanti setelah covid ni boleh datang kesana mengalami perasaan macam mana duduk Malaysia sebenarnya betul kalau dia orang welcome haa betul-betul kalau saya dulu memang perasaan apa namanya apa yang saya rasakan masa-masa dulu saya tidur sekamai dengan orang Malaysia tau oh ini ada pengalaman ni betul sebab dulu kan saya kan mutawif kan jemaah tu ada kasul lah dengan usak-usak Malaysia pun ada kita memang duduk barang kat situ duduk bersama macam tu dan memang macam kita duduk dengan orang Indonesia tau jadi memang duduk dengan bersama kita bagi satu sekejap orang Malaysia ni bila kita tahu kita orang Indonesia dia siap cakap bahasa Indonesia tau tak betul-betul haa lepas tu contoh kalau kita naik krebs ke apa dia tahu kita Indonesia dia akan cakap Indonesia gitu oke jadi ini macam dah macam baik baik gitu loh jadi tanggapan dia orang ni terhadap kita orang asing ni mungkin sangat baik lah jadi dia sanggup berbahasa Indonesia kadang ada orang juga yang berbahasa Jawa ada juga hmm betul jadi kita pun macam di rumah sendirilah jadi apa gunanya kita takut betul tapi memang saya ni nyaman 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 sangat lah saya berkawan dengan orang Malaysia banyak sangat lah ada abang saya juga ada Datuk Datin pun ada Raja pun ada Alhamdulillah semua okey je tak ada yang macam sombong lah atau apa-apa lah seperti apa yang mereka katakan macam tu kan tapi kalau memang penilaian seseorang tu kan tergantung daripada individu yang kita temui kan iya kalau kita jumpa dengan orang jahat takkan lah di Malaysia tak ada orang jahat kan di Indonesia pun ramai orang jahat di mana pun pasti ada baik haa betul itu memang sudah adat gitu loh betul apa ya peribahasa gitu sudah ada kan baik ada jahat betul ada jelek itu pasti kan dimanapun lah dimanapun ya mungkin itu yang dapat kita share teman-teman kalau teman-teman suka langsung aja like share komen dan subscribe dan terima kasih habang re yang sudah menemani kita untuk menonton bersama dan sudah berbagi dengan kita ya pasal pengalaman bang re juga dan pasal pendapat juga tentang apa yang sudah kita tengok tadi macam mana pendapat kawan-kawan semua langsung saja komentar dekat bawah jangan lupa subscribe siapa ni ya guys untuk yang belum tahu lagi boleh datang di channel bang re ada di deskripsi guys ok saya letak nanti dekat deskripsi tau haa boleh check lah komen ramaikan kat sana kan bang re ni dah pernah tinggal dekat sana dekat Malaysia jadi dia boleh apa ya boleh apa nama bercakap-cakap macam orang Malaysia lah macam tu cek sikit tu boleh lah cek mojib lagi saya juga belajar tau belajar dengar bang re cakap macam tu lah ok ok kawan-kawan semua terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya insya Allah kita akan buat lagi reaction dengan bang re ataupun dengan yang lainnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh